Metode ini akan menitik beratkan kepada kelompok Dalam artian atau lingkup yang kecil, yaitu dalam kelas Jadi akan menitik beratkan kelompok Bagaimana detailnya? Kita bahas sekarang Baik, pengenalan dari CLL Yang pertama, CLL itu terinspirasi Dari sebuah teori psikologi atau counseling Yang dikembangkan oleh Charles Accurrent Jadi beliau beserta sahabat-sahabatnya Mereka mengembangkan sebuah metode pembelajaran bahasa Tetapi basisnya dari ilmu psikologi Basisnya itu dari ilmu psikologi yang ditamakan counseling learning Ada counseling, counseling itu kalau kita lihat KBBI Artinya bimbingan Memberikan bimbingan kepada seseorang Agar orang tersebut berhasil Atau agar orang tersebut bisa memecahkan masalahnya Jadi itu namanya counseling Jadi ada proses pemberian bimbingan dan juga pembelajaran Nah itu sebenarnya teori ini adanya di bidang ilmu psikologi Cuma akhirnya teori ini dimasukkan oleh Charles Dan juga kawan-kawannya ke dalam pembelajaran bahasa Dan perlu diketahui Charles dan temen-temennya itu Murid mereka adalah spesialis counseling dan psikologi Di Loyola University Chicago Jadi seorang spesialis Artinya ilmunya nggak kaleng-kaleng Nah, community language learning ini terilhani Jadi dia itu secara garis besar punya dua pendekatan Yang pertama teknik mengajar humanis Ada kata humanis ya Manusia Dari kata human Ya manusia Bagaimana maksudnya yang pertama Berarti di dalam metode ini Nantinya materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru Akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh siswa Ya Disesuaikan dengan apa yang diinginkan siswa Ya Atau dipikirkan Atau diketahui Misalnya siswanya request Pak, saya mau bahas topik ini dong Ya dalam belajar bahasa Ya karena nantinya di CLL ini ya Mereka akan lebih banyak kepercakapan Belajarnya itu atau kegiatannya itu Lebih banyak kepercakapan Jadi tema-tema atau topik-topik yang dibahas Itu bisa menyesuaikan minat siswanya Siswanya minatnya apa Berarti nanti itu yang dibahas Gitu ya Itu yang diobrolin Nah kemudian Teknik mengajar humanisme ini Humanis ya Membantu siswa menjadi diri mereka sendiri Menerima dan bangga dengan apa yang telah mereka miliki Kenapa? Karena tadi kita menghargai apa yang mereka mau Kita ajarkan Ya jadi Semuanya itu datangnya dari siswa Mungkin teman-teman pernah baca ya Buku Toto Chan ya Ini terkenal sekali ya Buku tentang pendidikan ya Toto Chan Nah salah satu Metode pengajaran yang diberikan Di dalam sekolahnya Toto Chan Meskipun sekolahnya hanya Sebuah gerbong reta Tetapi metode pengajarannya luar biasa Ya Bagaimana? Jadi setiap siswa di dalam kelas itu Bisa jadi belajarnya beda-beda Misalnya A Dia suka IPA Maka belajarnya IPA C Dia suka matematika Maka nanti belajarnya matematika Jadi Disesuaikan dengan minatnya Disesuaikan dengan apa yang mereka ingin Ya Tetapi kalau dalam kelas bahasa Tentu saja tidak bisa berbeda-beda ya Satu Apa namanya? Satu kelas itu Beda-beda Tidak bisa Paling Kalau mau disiasati ya Ketika terkumpul banyak tema Ya banyak topik Dari masing-masing siswa Itu nanti akan di Apa namanya? Akan dibahas Secara bergantian gitu ya Jadi nggak masing-masing Ya semuanya bahasa Misalnya Tema pertama tentang Pendidikan Misalnya gitu ya Maka nanti semuanya bahas pendidikan dulu Nanti baru lanjut ke tema kedua Jadi nggak bisa Sendiri-sendiri gitu ya Nggak bisa Karena ini namanya Community ya Bersama Jadi belajarnya Mesti bersama-sama Nah kemudian Yang kedua Pendekatan yang kedua CLL ini Dia memiliki hubungan Dengan pendidikan BDMual Yang namanya Belajar bahasa asing Maka Sangat terat Hubungan dengan pendidikan BDMual Misalnya siswa itu masih Belum banyak Punya kosa kata Biasanya yang menerjemahkan Adalah si guru Biasanya yang menerjemahkan Adalah si guru Si guru bilang Kita bilangnya dalam bahasa Arab Nah baru mereka Mereka nanti mengulang Seperti itu Nah bisa juga Apa namanya Interaksi tersebut Terjadi antara siswa Siswa bicara dengan Lawan bicaranya Misalnya Menggunakan bahasa ibu Kemudian lawan bicaranya Harus menerjemahkan Apa yang Dikatakan oleh Si pembicara Pembicara pertama Tadi Misalnya A Ngomong ke B Ini menggunakan Bahasa ibu Native Native language Nah kemudian B Harus menerjemahkan Kedalam bahasa Kedua Atau bahasa asing Begitu Jadi apa yang Diucapkan si A B itu harus Menerjemahkannya Kedalam bahasa asing Nanti setelah itu A bisa lagi Ngomong ke teman yang lain Tapi sudah bisa Menggunakan bahasa asing Begitu ya Jadi dia Si A ini terbantu nih Si A yang awalnya Gak tahu bagaimana Cara Berbicara dengan Menggunakan bahasa asing Dibantu oleh si B Kemudian A Menyampaikannya lagi Kepada si C Begitu seterusnya Begitu Metodenya Kegiatan di dalam Kelasnya Jadi ada Paling Apa namanya Paling kental Terjemahannya Oke Ini dua Pendekatan yang Paling menonjol Dalam si Kemudian kita bahas Mengenai ancangannya Teorinya bagaimana Teori-teori yang Mengandasi CLL ini Bagaimana Jadi Richard dan juga Rogers Mengatakan Bahwa Metode Community Language Learning Ini Atau kita singkat Secara sederhana CLL Metode CLL ini Dia Tidak memiliki Banyak Deskripsi Tentang teorinya Jadi secara Sumber Ini kan Dicari Berdasarkan sumber Yang ada Nah sumbernya itu Tidak memuat Banyak teori Tidak cukup Teorinya Ini berasal Ini kok bisa Terjadi CLL Atas dasar apa Landasannya apa Nah itu kurang Kurang deskripsinya Itu Apa namanya Disclaimer Atau Pernyataan Dari Richard dan Rogers Nah tetapi Ada beberapa Hal Yang bisa Apa namanya Menjadi ciri khas Dari CLL Yang bisa menjadi ciri khas Dari CLL Yang pertama Bahasa sebagai Proses sosial Yang namanya Proses sosial Berarti ada Timbal balik Jadi bahasa itu Digunakan untuk Apa namanya Misalnya Kayak Mengenal Seseorang Atau yang paling sering Kita gunakan Adalah untuk Berkomunikasi Secara umum Nah ini namanya Proses sosial Karena kita butuh Orang lain Untuk berkomunikasi Kita membutuhkan Orang lain Jadi Bahasa ini Dipandang Sebagai suatu Alat Untuk berkomunikasi Nah komunikasi itu kan Tujuannya banyak Bisa untuk Keperluan tertentu Misalnya Membeli Menjual Bertanya Dan lain-lain Nah tetapi Yang perlu digarisbawahi Ya di dalam Komunikasi Perlu adanya Feedback Dari lawan bicara Misalnya A dan B A dan B lagi A Dan B Nah ini Ada dua orang Yang saling berkomunikasi Nah pertama Yang memulai adalah A Si A Si A mulai ngomong Misalnya nanya Apa kabar Apa kabar B Ini namanya Ini setting Ini setting Awalan Pembukaan Nah kemudian Si B Mesti merespons Ya Si B ini Mesti merespons Baik Nah ini namanya Respons Ya atau Dalam hal ini Disebut dengan Feedback Feedback di sini Nanti Istilahnya Maksudnya adalah Balasan Balasan dari Lawan bicara Begitu Jadi harus ada Balasan Kalau misalnya Dicuekin Apa kabar B B nya Maka itu Bukan komunikasi Ya itu Bukan sebuah Komunikasi Karena tidak terjadi Balasan Tidak terjadi Feedback Di dalamnya Oke Kemudian Yang kedua Interaksi Antara siswa Dan siswa Dengan guru Jadi ada dua Kemungkinan yang terjadi Di dalam metode CLL ini Ya Jadi bukan Terus menerus Siswa dengan guru Gitu ya Jadi tidak terus menerus Atau tidak selalu Interaksinya terjadi Antara siswa dengan guru Ya bisa juga terjadi Antara siswa Antara siswa Ya seperti tadi ya Jadi A Ngomong ke B Menggunakan bahasa Ibu B Menerjemahkan ke bahasa asing Nanti A Ngomong lagi Ke C Tapi sudah bisa Menggunakan bahasa A Asing Dengan bimbingan dari B Begitu ya Jadi Interaksi Di kelas Ya dalam Metode CLL ini Sangat penting Dianggap Sangat-sangat penting Ya namanya Kelas bahasa Kalau nggak ada interaksi Berarti Percuma Gitu ya Menjadi percuma Kelas bahasa itu Harus ada interaksi Jadi tidak satu arah Ya harus ada interaksi Baik sama siswa Maupun siswa dengan Guru Begitu ya Nah yang ketiga Ini yang Tadi sudah kita bahas Di awal ya Jadi Proses terbentuknya CLL ini Ada Kelandasan teori Dari ilmu psikologi Yaitu Counseling Learning Counseling Learning Jadi guru Memberikan Counseling Sehingga siswa Bisa belajar Dengan Dengan baik Counseling Learning Ini selalu terjadi Di dalam kelas Tidak hanya belajar bahasa Sebenarnya Semua pelajaran Pasti menggunakan Teori Counseling Learning Wajar ya Karena ini Muncul di ilmu psikologi Nah ilmu psikologi Itu bisa diterapkan Dimana aja Di mata pelajaran Apa saja Di bidang apa saja Gitu ya Nah Kemudian Ada yang namanya Tahap Perkembangan Belajar Jadi CLL ini Sangat memperhatikan Sampai mana Siswa itu ya Berada Ya berada Di tahap apa Siswa itu Nah Secara umum Ada lima tahapan Ya nah Lima tahapan ini Diibatkan seperti Pertumbuhan manusia Jadi Kalau Di Richard dan Rogers Ya menyatakan bahwa Yang pertama itu adalah Birth Stage Ya Jadi tahapan Baru lahir ya Kelahiran Nah di tahapan ini Siswa masih butuh Rasa aman tuh Ya rasa aman Dan rasa memiliki Di dalam kelas Ya jadi Mereka mungkin Pertama-tama Akan merasa Khawatir Takut salah gitu ya Takut salah ngomong Ya gitu Takut diomelin Sama gurunya Takut ditawain Diketawain Sama teman-temannya Nah itu wajar Karena berarti Siswa itu masih Dalam tahap pertama Itu tahap Birth Stage Ya tahap Kelahiran Dia masih butuh Rasa aman Percaya diri Gitu ya Dan juga Rasa dimiliki Atau miliki Di dalam kelas Gitu Nah ketika itu Semua sudah Didapat Sudah diperoleh Oleh siswa Maka dia akan Naik ke tahap Selanjutnya Tahap kedua Ya Nah siswa ini Sudah mulai Punya kemampuan Untuk berbicara Berani Sudah mulai Berani ngomong Tetapi Ngomongnya itu Masih terbata-bata Masih butuh Bimbingan dari Guru Masih butuh Bimbingan dari guru Seperti bayi Bayi ngomong Atau Balita Dan seterusnya Nah itu Kalau ngomong kan Masih perlu dibimbing Masih salah-salah Jadi orang tuanya Masih perlu Memperbaiki Nah itu Seperti guru ya Siswa juga begitu Jadi tahap kedua ini Siswa sudah bisa ngomong Tapi masih salah-salah Sehingga guru harus Sering membimbingnya Harus sering Membimbing siswa tersebut Nah Masuk ke tahap ketiga Siswa tersebut Nantinya akan Bisa berbicara Secara independen Ya Bisa berbicara Secara independen Sudah berani Sudah Sudah Tidak butuh Membimbingan lagi Sudah bagus Ya bahkan Kalau misalnya Dia melakukan kesalahan Terkadang Ketika kita Memberikan koreksi Dia suka Tidak terima Karena merasa Sudah Sudah independen Tidak bisa Nah makanya Terkadang Nasihat-nasihat Tidak diterima Oleh dia Itu tahap Ketiga Nah keempat Tahap keempat Siswa sudah mulai Apa namanya Bisa Untuk Menerima kritik Kalau tadi kan Sebelumnya Tidak bisa tuh Nasihat Tidak masuk Tidak terima Nasihat Nah tetapi Pada tahap keempat Ini dia sudah Mulai bisa Untuk menerima Kritik dari Orang lain Gitu ya Sudah bisa Sudah bisa Diberikan koreksi Kalau salah Kemudian yang terakhir Tahap kelima Tahap kelima Ini Akhirnya Membelajar itu Sudah Bisa berbicara Secara Sempurna Gitu ya Sudah bisa Berbicara Secara Sempurna Menggunakan Bahasa asing Dengan Sangat Baik Gitu ya Sehingga Guru Akhirnya Apa Guru Akhirnya Mungkin Cuma Menjadi Fasilitator Aja Ngomongnya Sedikit Jadi Siswa itu Nantinya Saling Berinteraksi Karena Mereka Sudah sampai Tahap 5 Akhirnya Interaksinya Sudah Lancar Balas-balasannya Sudah Bagus Itu Lima Tahap Perkembangan Belajar Jadi Tadi Apa yang Pertama Birth Stage Tahap Kelahiran Kemudian Yang kedua Itu Tahap Terbata-bata Kita bilang Dia butuh Bimbingan Terbata-bata Kemudian Independent Dia merasa Dirinya Sudah Bagus Padahal Kenyataannya Masih butuh Bimbingan Sehingga Ketika Diberi Nasihat Tidak Menerima Seringnya Tidak Menerima Kemudian Tahap Menerima Kritik Sudah Mampu Untuk Menerima Kritik Dari Orang Lain Baru Yang kelima Tahap Mahir Tahap Mahir Ini Kesimpulannya Jadi ada lima Kelahiran Terbata-bata Independent Bisa menerima Kritik Dan akhirnya Menjadi Mahir Seperti Bayi Baru lahir Belum bisa Ngapa-ngapain Belum bisa Ngomong Kemudian Masuk ke Tahap Kedua Ngomongnya Masih Terbatas Ketiga Sudah Bagus Tapi Tidak Menerima Kritik Dari luar Tetap Salah Begitu Terus Yang dilakuin Tidak Diperbaiki Lalu Yang kelima Bisa Menerima Kritik Akhirnya Bisa Diperbaiki Dan akhirnya Sudah Lancar Lancar Berbicara Itu Tahap Perkembangan Belajar Lima Tahapan Perkembangan Belajar Nah Yang terakhir Disini Ada SARD Apa itu SARD Jadi SARD Itu Merupakan Singkatan Atau Akronim Kita Bilang Dari Ilmu Psikologi Jadi Kalau Mau Pembelajaran Sukses Itu Ada Berapa Berarti SARD Ada Empat Empat Poin Ini Harus Terpenuhi Jadi Ada Empat Poin Yang Harus Terpenuhi S Stands For Security Jadi S Yang Pertama Itu Tentang Security Keamanan Tadi Sudah Kita Bahas Sedikit Yang Pertama Harus Kita Lakukan Adalah Kita Ciptakan Suasana Kelas Yang Aman Artinya Siswa Tidak Merasa Terintimidasi Atau Terdiskriminasi Tidak Jadi Semuanya Merasa Aman Di Dun Kelas Bebas Berbicara Aktif Dalam Berbicara Karena Mereka Tidak Takut Cara Menciptakan Kelas Yang Aman Ini Biasanya Dengan Memberikan Aktifitas Yang Menyenangkan Jadi Pertama Teman Teman Harus Mewajarkan Wajar Baru Pertama Ketemu Mereka Pasif Itu Pertama Wajar Karena Tahap Pertama Itu Masih Tahap Birth Stage Dan Juga Masih Siswa Mencari Rasa Aman Di Dalam Kelas Itu Sangat Wajar Jadi Kita Harus Terus Deketin Siswanya Buat Suasana Menyenangkan Sehingga Nanti Rasa Aman Itu Tercapai Terpelolah Itu Yang Pertama Yang S Kemudian Yang Kedua A Maksudnya Adalah Stands For Attention And Aggression Jadi Memberikan Perhatian Memberikan Perhatian Dan Juga Rasa Diri Ini Sangat Penting Kalau Sudah Punya Rasa Aman Kita Perhatikan Kita Dengarkan Mereka Dan Kita Berikan Waktu Atau Momen Untuk Mereka Bisa Merekspresikan Diri Mereka Yaitu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga R R Itu Adalah Stands For Retention And Reflection Jadi Retention Itu Perolehan Perolehan Dan Refleksi Jadi Nanti Seluruh Siswa Yang Ada Di Dalam Kelas Itu Akan Menjadi Ibaratnya Seperti Keluarga Baru Akan Menjadi Sebuah Keluarga Makanya Dinamakan Community Atau Komunitas Akan Menjadi Sebuah Komunitas Yang Mana Komunitas Tersebut Akan Mengaruhi Kepribadian Siswa Jadi Perolehan Yang Dimaksud Disini Adalah Proses Belajar Dalam Kelompoknya Jadi Mereka Akan Menganggap Temannya Dengan Teman Yang Lainnya Adalah Bagian Dari Keluarga Bagian Dari Keluarga Makanya Nggak 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 Takut Diketawain Itu Maksud Dari Retention Kemudian Reflection Refleksi Ini Adalah Kita Kayak Proses Berpikir Siswa Itu Akan Berpikir Akan Fokus Pada Belajaran Akan Fokus Pada Pelajaran Yang Diajarkan Oleh Guru Jadi Di Reflection Ini Mereka Akan Fokus Pada Apa Yang Dipelajari Oke Kemudian Yang D Yang Terakhir Yang Terakhir Adalah D-not D-nya Adalah D-not Discrimination Ini Sangat Penting Tidak Boleh Dalam Kelas Ada Diskriminasi Apa-apa Laki-laki Misalnya Atau Sebaliknya Apa-apa Perempuan Dalam Kesempatan Berbicara Dalam Kesempatan Berbicara Oke Tetapi Kalau Yang Namanya Pemimpin Misalnya Kita Kelas Maka Boleh Kita Pilih Yang Laki-laki Lebih utama Tapi Kalau Dalam Proses Pemelajarannya Kita Berikan Kesempatan Berbicara Kepada Semuanya Ini Landasan Yang Ada Di Dalam Metode CLL Sekarang Kita Masuk Ke Desain Mulai Dari Objektif Tujuan Nah Ini Menarik CLL Ini Tidak Tujuan Spesifik Karena Tadi Kita Sudah Singgung Materinya Saja Itu Harus Menyesuaikan Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Siswa Si Guru Pasti Tidak Tau Bagaimana Bisa Menyusun Tujuan Kalau Dia Sendiri Tidak Tau Apa Yang Nanti Akan Dibahas Nah Makanya Disini Dikatakan Tidak Ada Tujuan Spesifik Dari Metodis CLL Dan Juga Kelas Ini Kegiatannya Secara Mayoritas Berupa Kelas Percakapan Hari Ini Siswa Mayoritas Mau Ngomongin Tentang Hip-hop Misalnya Ini kan Marak Hip-hop Maka Kita Bakal Bahas Hip-hop Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Silabus Bagaimana Penyusunan Silabus Dalam Metode CLL Nah Kalau CLL Ini Tidak Seperti Silabus CLL Ini Tidak Seperti Silabus Konvensional Lainnya Mereka Kalau Konvensional Sudah Ada Tujuannya Apa Kosa Kata Yang Akan Dipelajari Apa Saja Tata Bahasanya Apa Dan Lain-lain Nah Itu Konvensional Tetapi Kalau Di CLL Ini Tidak Seperti Itu Jadi Topiknya Tergantung Sisu Mau Apa Lagi-lagi Kembali Kepada Keinginan Sisu Nah Nah Nanti Baru Kalau Misalnya Kita Sudah Dapat Topik Kosa Ngobrolin A Topiknya A Nah Dari Topik A Ini Kita Bisa Susun Oh Ini Kira-kira Kita Bisa Ambil Kata Bahasanya Apa Susunan Kalimat Yang Mau Kita Bahas Sedikit Apa Kosa Kata Yang Penting Itu Apa Dalam Topik Yang Dituntuk Jadi Silabus Ini Lahirnya Belakangan Ibaratnya Lahirnya Setelah Ada Topik Ya Bukan Sebelumnya Begitu Nah Yang Ketiga Kegiatan Belajar Mengajarnya Ya Kegiatan Belajar Belum Ajar Bisa Bercampur Dengan Kegiatan Konfesional Kegiatan Umum Nah Tetapi Yang Paling Menonjol Di dalam Metode CLL Ini Kegiatan Belajarnya Itu Terjemahan Mereka Lebih Banyak Menggunakan Terjemahan Kemudian Kerja Kelompok Karena Komunitas Pastinya Akan Belajar Berkelompok Baik Kelompok Kecil Misalnya Satu Kelas Ada Tiga Kelompok Atau Kelompok Besar Langsung Satu Kelas Beriman Nah Kerja Kelompok Ini Misalnya Bentuknya Kelompok Kecil Itu Bermain Peran Dia Membuat Naskah Lalu Kelompok Masing-masing Kelompok Maju Mempraktikkan Naskah Yang Sudah Dibuat Begitu Lalu Ada Juga Perekaman Dan Transkripsi Kita Ngerekam Suara Ngerekam Suara Dulu Nah Terus Kita Analisis Dari Rekaman Itu Kita Analisis Tata Bahasa Yang Bisa Dihambil Apa Kalimat Yang Bisa Dibahas Apa Kosa-kata Kosa-kata Yang Penting Itu Apa Saja Kemudian Bisa Juga Melalui Transkripsi Kalau Transkripsi Lebih Enak Lebih Jelas Karena Kita Tulis Kalau Perekaman Kupingnya Harus Siap Siaga Tapi Kalau Transkripsi Mata Jadi Lebih Jelas Lebih Enak Analisis Tadi Analisis Tata Bahasanya Refleksi Dan Jadi Kalau Mungkin Suatu Apa Namanya Di Suatu Waktu Kelas Itu Ngobrolnya Bebas Tapi Harus Menggunakan Bahasa Asik Harus Menggunakan Bahasa Asik Jadi Natural Jadi Kelas Itu Menjadi Kelas Yang Natural Guru Tinggal Menyimak Saja Kalau Ada Kesalahan Dikoreksi Jadi Siswanya Bebas Mengobrol Apa Dengan Siapa Itu Maksud Dari Ngobrol Bebas Kemudian Peran Pemlajar Peran Siswa Di Sini Dalam Metode CLL Mereka Dianggap Atau Dilihat Sebagai Bagian Dari Komunitas Mereka Juga Harus Menjadi Pemlajaran Baik Seperti Yang Sebelumnya Si Siswa Harus Punya Komitmen Tinggi Untuk Berhasil Untuk Berhasil Dalam Belajar Bahasa Hasil Jadi Di Awal Itu Guru Bisa Memberikan Kesetakatan Komitmen Antara Guru Dengan Siswanya Supaya Mereka Bisa Berhasil Nah Mereka Juga Bisa Menjadi Konsuler Bagi Pemlajar Lain Siswa Lain Jadi Gak Cuma Dari Guru Sebenarnya Konsuling Tapi Bisa Antara Siswa Siswa Satu Dengan Siswa Yang Lain Nah Sekarang Peran Gurunya Jelas Peran Gurunya Sebagai Konsuler Pembimbing Mengoreksi Kesalahan Siswa Sesuai Dengan Tingkatannya Kalau Masih Dasar Berarti Koreksi Yang Penting-penting Aja Jadi Gak Perlu Semuanya Dikoreksi Tapi Yang Penting-penting Aja Yang Fatal Itu Maksud Sesuai Dengan Tingkatannya Semakin Tinggi Maka Detail-detailnya Juga Dikoreksi Karena Kalau Kita Mengoreksi Detail-detailnya Di tingkat Dasar Khawatir Siswa Malah Jadi Takut Ngomong Takut Salah Lagi Nanti Gak Pede Dan Bantu Siswa Maha Materi Pastinya Selain Itu Peran Guru Menyuskai Nama Tahap Pemperkembangan Belajar Siswa Yang Tadi Kita Bahas Berarti Kalau Dalam Tahap Pertama Tahap Pelahiran Guru Ngapain Guru Lebih Banyak Porsi Membimbing Tahap Pertama Tahap Kedua Guru Lebih Banyak Porsi Membimbing Kemudian Tahap Ketiga Sudah Menurun Porsi Membimbing Sudah Berkurang Sampai Tahap Keempat Dan Kelima Akhirnya Menjadi Sedikit Porsi Membimbing Menjadi Sedikit Karena Mereka Sudah Mahir Karena Siswanya Sudah Mahir Seperti Orang Tua Dalam Berbicara Ini Dalam Konteks Bahasa Kemudian Peran Bahan Ajar Bahan Ajar Apa Yang bisa Dipakai Dalam Metode CLL Bahan Yang berupa Buku Ajar Itu Tidak Menjadi Bagian Penting Karena Memang Materi Atau Topik Pembahasannya Lagi-lagi Datangnya Dari Siswa Kita Tidak Perlu Buku Ajar Kita Tidak Perlu Misalnya Kayak ABY Tidak Tidak Perlu Silsilah Tidak Tidak Datang ke Kelas Tanya Apa Yang Mau Kita Oper Hari Ini Yaudah Itu Langsung Yang Dibahas Jadi Tidak Perlu Buku Materi Ajar Bisa Berkembang Seiring Berkembang Siswanya Jadi Kalau siswanya Udah Expert Udah Bagus Dan Di tahap Kelima Maka Bisa Jadi Nanti Materinya Berkembang Tata Bahasanya Lebih Banyak Dibahas Susunan Kalimatnya Lebih Banyak Dibahas Gitu Ya Kemudian Catatan Tentang Tata Bahasa Atau Topik Bahasa Lain Masih Dibetukan Jadi Sesuaikan Dengan Perkembangan Siswa Kita Bisa Lihat Di Kelas Mereka Itu Sudah Sampai Ke Tahapan Yang Mana Prosedurnya Secara Singkat Ya Pastinya Mengidentifikasi Topik Diskusinya Mau Apa Siswa Kira-kira Misalnya Dalam Satu Semester Atau Bisa Juga Digumpulkan Oke Dalam Satu Semester Kita 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 Bahas Sekian Topik Sudah Ditentukan Lapan Topik Silahkan Kira-kira Kalian Mau Bahas Topik Apa Saja Ya Dari Awal Guru Dan Siswa Sudah Menyusun Topik Topik Diskusinya Apa Saja Nah Disini Juga Ditekankan Masalah Posisi Duduk Masalah Posisi Duduk Dalam Metode CLL Ini Ditekankan Sebenarnya Dalam Kelas Bahasa Secara Umum Posisi Duduk Itu Harus Saling Melihat Jadi Ibaratnya Ini Kelas Ini Kelas Ini Guru Mejanya Nah Posisi Duduk Dalam Kelas Bahasa Yang ideal Seperti ini Jadi Bangkunya Ada di Pinggir-pinggir Tembok Mereka Saling Menatap Gitu Jadi Lebih Bagus Dalam Interaksi Nanti Bisa Melihat Temannya Bisa Melihat Gurunya Kan Kalau Misalnya Posisi Duduk Yang Yang Klasik Itu kan Ini Guru Baris Saja Gini Jadi Yang Belakang Ini Tidak Fokus Karena Tidak Bisa Melihat Gurunya Misalnya Tidak Tidak Bisa Melihat Materi Yang Diajarkan Melihat Punggung Temannya Terus Oke Jadi Kalau Bahasa Itu Yang ideal Seperti Yang di Kanan Saling Menatap Gitu Nah Yang Kedua Oboran Terbatas Nah Ini Ibaratnya Ini Masih Pertemuan Kedua Ketiga Masih Terbata Bata Masih Perlu Bimbingan Guru Kemudian Obrolan Perkelompok Kecil Dengan Topik Yang Berbeda Beda Nah Ini Bisa Juga Dibuat Kelompok Kelompok Bisa Juga Kalau Mau Apa Namanya Dibuat Kelompok Kecil Kalau Mau Topik Topik Semuanya Ter Dalam Satu Hari Misalnya Siswa Mau Bahas Lebih Dari Satu Topik Maka Bisa Disiasati Dengan Membuat Kelompok Kecil Kemudian Presentasi Hasil Obrolan Aktivitasnya Namanya Jigsaw Ini Namanya Jigsaw Jadi Ada Kelompok Kelompok Misalnya Yang satu Bahas A Bahas B Bahas C Bahas D Bahas E Nah Setelah Selesai Mereka Diberi Waktu Diskusi Misalnya 15 Menit Selesai 15 Menit Nanti Kelompok A Presentasi Kedepan Jadi B C D E Tahu Nanti Gantian B Presentasi Sisanya Tahu Begitu Selepasnya Ini Sangat Bagus Ketika Membahas Subject Atau Materi Yang berbeda-beda Kalau Mau Cepat Waktunya Efisien Dan Ada Banyak Materi Misalnya Tapi Mau Waktunya Efisien Maka Bisa Menggunakan Jigsaw Seperti Itu Jadi Bergantian Presentasi Baru Yang terakhir Memberikan Feedback Secara Umum Keseluruhan Apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Apa Saja Yang Perlu Ditingkatkan Kita Bisa Lihat Disini Ada Contoh Penerapan Metode CLL Pada Hari Pertama Artinya Ini Benar-benar 0 Dari 0 Persen Pertama Disini Kita Lihat Dimulai Dari Apa Greeting Sama Perkenalan Diri Sapaan Dan Perkenalan Diri Kemudian Guru Apa Namanya Menjelaskan Tujuannya Apa Tujuan Dari Materi Kita Hari ini Apa Kemudian Tata Tertibnya Baru Yang Ketiga Obrolan Dengan Bahasa Asing Mulai Dilakukan Nah Ini Kita Lihat Cara Yang Pertama Dia Membentuk Sebuah Lingkaran Jadi Kalau Dia Misalnya Membentuk Lingkaran Nah Gurunya Bisa Ada Di Atas Terus Sisanya Siswa Atau Bisa Juga Gurunya Duduk Di Tengah Sisanya Siswa Keduanya Bisa Dilakukan Yang B Kemudian Ini Tujuannya Memulai Memulai Obrolan Pertama kali Dengan apa Tadi Dengan Bahasa Ibu Nah Kebetulan Bahasa Ibunya Disini Bahasa Inggris Jadi Mereka Ngobrolnya Oke Boleh Kalian Ngobrol Nanti Menggunakan Bahasa Ibu Dulu Gak Apa Nah Kemudian Abis itu Apa Instruktor Dalam hal Ini Guru Ngebisikin Ngebisikin Misalnya Lawan Bicaranya Ngebisikin Lawan Bicaranya Untuk Menerjemahkan Ucapan Si A Misalnya Ada A Dan B Kayak Biasa Kayak Sebelumnya Si Guru Bisikin B Cara Ngomongnya Dalam Bahasa Jerman Seperti Ini Kemudian Akhirnya Mereka Mengulangi Bisa Ingat Mengulanginya Lagi Dan Yang E Masing-masing Mempunyai Kesempatan Untuk Mencatat Atau Merekam Pesan-pesan Yang disampaikan Oleh Siswa-siswa Masing-masing Catat Pesannya Apa Nah Kemudian Tab Recorder Rekam Bisa Diulang-ulang Lagi Bisa Di Setel Lagi Bisa Di Play Lagi Dan Yang Terakhir Setiap Siswa Harus Mengulangi Harus Mengulanginya Kembali Ya Sehingga Kalau diulang-ulang Ini Teorinya Siapa Kalau yang Diulang-ulang Itu Bisa Membuat Kita Ingat Teori Apa Namanya Teori Behaviorisme Behavior Behavioristik Jadi Teori Behavioristik Itu Formation Habit Formation Practice Makes Perfect Jadi Diulang-ulang Terus Drilling Terus Kalau Sering Diulang-ulang Maka Akan Intinya Seperti Itu Lalu Tahap Keempat Mulai Pada Tahap Refleksi Mikirkan Proses Pembelajarannya Nah Di Dalam Tahap Refleksi Ini Mereka Diminta Untuk Mengutarakan Perasaan Mereka Dari Proses Pembelajaran Apa Sih Yang Mereka Rasakan Ketika Mereka Berbicara Bahasa Asing Atau Ketika Mereka Membahas Topik Tentu Kemudian Dari Materi-materi Yang Sudah Direkam Misalnya Mesegenya Pesan-pesan Yang Disampaikan Itu Yang Direkam Nah Si Guru Memilih Kalimat Mana Yang Bisa Dibahas Misalnya Mau bahas Susunan Kalimat Berarti Harus Pinter-pinter Mencari Kalimat Mana Yang Bisa Kita Bahas Misalnya Mau bahas Tentang Tamiiz Maka Kalau ada Tamiiz Di pesan Tersebut Kita Ambil Kalimat Tata Bahasa Spelling Kapital Pengguran Kapital Dan lain-lain Kemudian Yang Kenap Siswa Diajak Juga Untuk Bertanya Tentang Apapun Materi Yang Dibahas Di Atas Maksudnya Tentang Tata Bahasanya Tentang Ejaannya Mereka Diajak Didorong Untuk Bertanya Masih Ada Belum Dipahami Atau Semuanya Dipahami Supaya Mereka Bisa Menguasai Tata Bahasanya Dan Yang Terakhir Siswa Diajak Untuk Menyalin Menyalin Kalimat Yang Ada Di Papan Tulis Supaya Mereka Ingat Dicatat Maka Tulisan Mereka Nanti Akan Menjadi Apa Textbook Makanya Tadi Di Bahan Ajar Tidak Ada Buku Ajar Tertentu Karena Buku Ajar Sebenarnya Adalah Catatan Siswa Karena Buku Ajar Sebenarnya Adalah Catatan Dari Siswa Tersebut Oke Kesimpulannya Dalam Metode Ini Pastinya Guru Harus Mahir Mahir Bahasa Ibu Dan Bahasa Target Karena Dia Nanti Posisinya Terkadang Atau Bahkan Sering Di Tahap Awal Menerjemahkan Berarti Dia Harus Paham Bahasa Ibu Bahasa Target Yang Kedua Guru Juga Bersedia Berperan Sebagai Passeller Dalam Pelajaran Sehingga Perlu Diberikan Pelatihan Khusus Mengenai Peran Kesebut Nah Ini Counseling Itu Bukan Kompetensi Yang Bisa Dimiliki Semua Orang Counseling Itu Butuh Yang Namanya Pelatihan Pelatihan Khusus Karena Terkadang Kita Dengerin Dengerin Orang Aja Malas Terkadang Banyak Orang Malas Mendengar Padahal Kemampuan Mendengar Itu Sangat Perlu Lagi-lagi Kita Bisa Lihat Di Buku Toto Chan Kepala Sekolahnya Namanya Minister Kobayashi Itu Mau Mendengarkan Cerita Toto Chan Yang Hampir Berlangsung Selama Dua Jam Bersedia 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 Mendengarkan Ceritanya Toto Chan Yang Berlangsung Hampir Dua Jam Luar Biasa Karena Menyimak Itu Bukan Kompetensi Yang Biasa Itu Perlu Pelatihan Khusus Begitu Juga Dengan Konseling Nah Yang Ketiga Guru Juga Harus Siap Bekal Ilmu Dalam Berbagai Topik Bahasa Nah Ini Dia Yang Paling Dibutuhkan Seenggaknya Pengetahuan Umum Gak Mesti Secara Detail Seenggaknya Secara Umum Dia Tahu Topik Yang Dibahas Secara Umum Karena Nantinya Juga Ada Proses Berbagi Interaksi Antara Siswa Dengan Siswa Antara Siswa Dengan Guru Jadi Bisa Jadi Nanti Gurunya Itu Malah Dapat Ilmu Baru Dari Siswa Jadi Paling Minimal Guru Tahu Secara Umum Tentang Lalu Yang Keempat Karena Ini Adalah Kelas Percakapan Maka Fokusnya Kepada Fluensi Daripada Akurasi Fluensi Itu Kelancaran Berbicara Mau Benar Mau Salah Selama Dia Lancar Ngomongnya Jelas Maka Gak Masalah Kalau Akurasi Itu Adalah Dari Segi Tata Bahasa Tata Bahasanya Harus Benar Kalau Kita Fokuskan Kepada Akurasi Maka Tata Bahasanya Harus Sempurna Kalau Kita Fokusnya Ke Fluensi Aja Maka Tata Bahasanya Gak Perlu Diraukan Gak Perlu Diperhatikan Biarin Aja Gak Apa-apa Salah-salah Yang Menting Dia Sudah Ngomong Dan Bisa Dipahami Yang Yang Kelima Pembelajaran Pembelajaran Berpusat Pada Siswa Karena Mereka Aktif Berdiskusi Membahas Topik Dan Menekankan Sisi humanis Pada Proses Pembelajarannya Sisi humanis Tadi Kita Bahas Topiknya Dari Siswa Apa Yang Dibutuhkan Oleh Mereka Ini Sisi Humanis Dan Yang Terakhir Yang Namanya Buatan Manusia Tidak Lepas Dari Kesalahan Muncul Yang Namanya Kritik Muncul Kritik Yang Pertama Tadi Sudah Kita Bahas Tidak Ada Silabus Yang Jelas Karena Memang Silabusnya Dibuat Setelah Ada Topik Silabusnya Dibuat Setelah Ada Jadi Mendadak Dampaknya Apa Tujuannya Juga Tidak Jelas Lalu Evaluasi Juga Menjadi Sulit Untuk Kalau Nggak Ada Topik Kita Nggak Tahu Apa Yang Mau Dibahas Nanti Bagaimana Mau Menyusun Evaluasi Paling Evaluasinya Itu adalah Evaluasi Sifatnya Formatif Sifatnya Formatif Jadi Evaluasi Itu ada Tiga Ada Formatif Ada Sumatif Ada Formatris Ini Evaluasi Formatif 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 Selama Proses Pembelajaran Kita Memberikan Koreksi Itu Evaluasi Formatif Membenarkan Kesalahan Siswa Ketika Belajar Nah Kalau Sumatif Itu Evaluasinya Sifatnya Bulanan Misalnya UTS Ini Kayak Akumulasi Akumulasi Dari Apa yang Sudah Dipelajari Biasanya Kan Itu Dijikan Kayak UTS Pertengahan Semester Ujian Semester Itu Sumatif Nah Kalau Formatris Ini Self Sendiri Self Apa Namanya Assessment Jadi Siswa Nanti Diberikan Questionnaire Biasanya Nah Di dalam Questionnaire Itu Ada Pertanyaan Pertanyaan Tentang Mengukur Ata Menilai Kemampuan Diri Saya Sudah Bisa Berbicara Tanpa Kesalahan Misalnya Setuju Tidak Setuju Dan Seterusnya Begitu Itu Namanya Formatris Paham Ya Teman-teman Jadi Ini Kekurangannya Isi lagusnya Enggak Jelas Akhirnya Dampaknya Tujuannya Juga Tidak Jelas Evaluasinya Juga Jadi Sulit Untuk Ditentukan Itu Saja Jadi Materi Tentang CLL Sekian Dari Saya Silahkan Jika Ada Pertanyaan Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Gimana Kabupanya Set Alhamdulillah Baik Sebelumnya Set Kalau Nelihat Tadi Di Pertengahan Menarik Bang Metodenya Unik Banget Ini Cocok Buat Saya Tapi Tapi Emang Permasalahannya Enggak ada Silabu Jadi Kalau Misalkan Ada Intensi Besar Atau Formal Ya Bingung Juga Ngejelasin Ke Orang Tuanya Bayar Anak Saya Nanti Belajar Pakai Apa Nanti Out of The Box Aja Itu kan Aneh Jadi Menurut Saya Kayak Gini Lebih Cocok Proses Diskusi Aja Jadi Ya Seperti Variasi Aja Ketika Belajar Saya Waktu SMA Pernah Kayak Misalnya Tadi Posisi Duduknya Letter U Saya Keingat Pelajaran Ada SMA Proses Diskusinya Seperti Itu Tapi Terpake Bahan Ajar Mungkin Dari Substansi Yang Diambil Bisa Menjadi Variasi Bukan Utama Sebelumnya Kalau Metode Diterapinya Di mana Atau Di Indonesia Pernah Menjumpai Yang Menerapkan Seperti Ini Ya Terima kasih Jadi Memang Tadi Mungkin Kita akan Kesulitan Menjelaskan Pada Para Wali Murid Para Orang Tua Dalam hal Ini Kalau Tidak Ada Silabus Anak Saya Belajar Apa Bingung Karena Memang Community Language Learning Ini Digunakan Di Kelas Percakapan Saya Pernah Menjumpai Tempat Kerja Saya Dulu Di Institut Indonesia IFI Di bawah Kedubes Transis Di Tamrin Indonesia Itu Mereka Buka Kelas Kelasnya Namanya Kuh De Kongresasion Kelas Percakapan Jadi Ya Udah Di Kelas Itu Memang Tujuannya Yang Mending Bisa Ngomong Yang Mending Saya Berani Ngomong Jadi Dia Fokusnya Kepada Kemampuan Berbicara Ada pun Topik-topik Yang Dibahas Terserah Terserah Siswanya Terserah Pesertanya Mau ngomong Apa Dan Si guru Siap Punya Pengetahuan Umum Tentang Topik Yang Dibahas Supaya Ada Tiktokan Kalau Nggak Punya Pengetahuan Umum Nanti Susah Tiktokan Feedback Tapi Bisa Juga Tadi Bener Jadi Bisa Juga CLL Ini Menjadi Sebagian Dari Aktivitas Bukan Secara Keseluruhan Misalnya Ada Sesi Khusus Dimana Kita Diskusi Tentang Topik-topik Yang Mereka Inginkan Boleh Jadi Nggak Mesti Kita Terapkan Secara Full 100% Metode CLL Jadi Sama Seperti Sebelumnya Metode Sebelumnya Seperti Yang pertama Itu Sebelum Silent Way Itu Ada TPR TPR Itu kan Dalam Salah Satu Simpulannya Si James Escher Menyarankan Bahwa TPR Itu Nggak Mesti Dipraktikan Secara Terpisah Artinya 100% Seharian Itu Menggunakan TPR Nggak Tapi Dia Juga Bisa Dimasukkan Kedalam Metode Lainnya Menjadi Suatu Aktivitas Maka CLL Ini Juga Bisa Digunakan Kedalam Metode Lainnya Sebagai Suatu Aktivitas Atau Untuk Menyiasatinya Mungkin Di awal Pertemuan Memang Belum Ada Silabus Di awal Pertemuan Kita Belum Ada Silabus Mau Belajar Apa Tetan Bahasanya Apa Kalau Dipelajari Apa Saja Nah Di Pertemuan Pertama Itu Kumpulkan Dulu Seperti Yang Kita Sudah Bahas Kumpulkan Dulu Topik Yang Memang Mereka Mau Belajari Baru Setelah Semua Terkumpul Ditentukan Hari Ini Bahas Topik Yang Dari Berapa Kita Akan Bahas Berapa Topik Misalnya Ada 10 Topik Terkumpul Berarti Hari Pertama Topik Satu Dan Dua Hari Kedua Tiga Dan Empat Dan Terus Nah Itu Akhirnya Untuk Hari Kedua Tiga Kedua Kedua Sudah Punya Topik Sehingga Kita Bisa Menyiapkan Di rumah Tujuan Apa Tata Bahasa Yang Kita Pelajari Apa Gitu Beberapa Solusinya Dari Hadirin Yang Lain Apa Ada Yang Ingin Ditanyakan Apa SL CLL 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 Tadi Apa Community Learning Community Language Learning Namanya Komunitas Iya Betul Gimana Mungkin Dari Teman Teman Yang Lain Ada Yang Kurang Jelas Atau Ada Yang Kita Diskusikan Mungkin Sudah Cukup Ustaz Saya Persilakan Kalau Misalkan Ada Ingin Ada Apa Namanya Kisi-kisi Untuk Pertemuan Pekan Tiga Pekan Kedepan Kita Baga Bajar Setelah Jadi Untuk Tiga Pekan Kedepan Kita Akan Bahas Suggestopedia Ini Dikembangkan oleh Seorang Skiater Menarik Kalau Tadi Kan Sekolok Kalau Ini Skiater Kita Akan Bahas Nanti Pekan Depan Kemudian Ada Whole Language Whole Keseluruhan Bagaimana Bahasa Secara Keseluruhan Seperti Apa Dan Yang Ketiga Ada Multiple Intelligences Ini Sudah Sangat Terkenal Dari Siapa Ini Ada Yang Tahu Kecerdasan Ganda Dari Mana Teorinya Siapa Bahwa Manusia Itu Tidak Punya Satu Kecerdasan Dia Mengatakan Bahwa Manusia Itu Punya Kecerdasan Lebih Dari Satu Minimal Dua Teorinya Word Gartner Oke Baik Itu Tiga Pekan Yang Kita Bahas Teori Topik Topik Yang Kita Bahas Tiga Depan Selanjutnya Tiga Pekan Selanjutnya Terima Kasih Atas Kisih-kisih Semoga Teman-teman Sini Juga Makin Paham Tentang CLL Baru Mungkin Ada Yang Baru Metahui Juga Ingin Mempraktikkan Di Lingkungan Belajarnya Bisa Ini Juga Beberapa Metode Yang Sudah Dibahas Bisa Dilihat Di Youtube Pesan Bisa Silent Way Trover Bajarnya Terus Biar Dan Lain-lain Yang Ketepan Juga Bakal Bida Lagi Itu Aja Dari Kami Semoga Pembatin Kita Berkah Pada Sore Hari Ini Ada Kesalahan Dari Pantia Terutama Terima kasih Juga Suatunya Duker Hadirin Barakalufikum Kita Tutup Dengan Doka Batu Majlis Alhamdulillah Amin Subhanallahumma Bihamdika Shadu Alla Illa Assafir Wadu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Sesejidhan Semuanya